Kerekan media yang saya hormati, saat ini saya berada di Houston Texas untuk kunjungan sehari. Kami baru saja selesai mengadakan pertemuan dengan Baylor College of Medicine dan sebentar lagi akan melakukan pertemuan dengan Exxon untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Pertamina dengan Exxon Mobil. Sebelumnya, saya juga melakukan kunjungan sehari di Los Angeles dan mengadakan pertemuan dengan Dynavax Technologies dan Google Health. Di dalam kunjungan ke Los Angeles dan Houston, saya didampingi oleh Wakil Menteri pertama, WAMEN 1, BUMN, dan WAMEN Kesehatan. Rekan-rekan media yang saya hormati, selama pandemi, dari sejak awal, Tim Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kesehatan terus bekerja bersama, bekerja bareng untuk penanganan pandemi. Kolaborasi yang kuat akan memudahkan kita untuk melangkah bersama dan tentunya diharapkan akan memperoleh hasil yang optimal. Kerja bareng kita saat ini fokus tentunya pada upaya memperoleh tambahan vaksin bagi rakyat Indonesia dan kerja bareng kita juga akan kita lakukan, mulai kita lakukan untuk melangkah pada upaya memperkuat ketahanan kesehatan jangka menengah dan panjang, antara lain terkait upaya memproduksi vaksin di dalam negeri. Tugas diplomasi sekali lagi adalah meratakan jalan dan membuka akses. Baiklah, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kunjungan saya ke LA dan Houston. Rekan-rekan, saya ingin mulai dengan kunjungan ke Los Angeles. Pertemuan pertama yang saya lakukan adalah dengan Danofax. Danofax adalah produsen salah satu acufan terbaik di dunia. Dan acufan ini adalah salah satu, mudahnya adalah salah satu zat yang berfungsi untuk menguatkan seed vaksin protein rekombinan. Sebagaimana diketahui oleh teman-teman, salah satu PUMN Indonesia di bidang farmasi, yaitu Piofarma, tengah melakukan kerjasama pengembangan vaksin dengan Baylor College of Medicine dengan menggunakan platform protein rekombinan. Dan kerjasama yang dilakukan antara Piofarma dengan Danofax adalah dalam rangka untuk membangun ketahanan kemandirian vaksin. Dan di dalam pertemuan tersebut ditutup dengan penanda tanganan kerjasama Piofarma dengan Danofax teknologi untuk memperkuat kerjasama dan studi pengembangan vaksin Piofarma Baylor College of Medicine. Kedepannya tentunya Piofarma dan Danofax secara bersama-sama dapat mengembangkan vaksin mandiri platform protein rekombinan. Dan mengenai detailnya nanti akan saya persilahkan nantinya Pak Wamen BUMN dan Pak Wamenkes untuk menyampaikannya. Pertemuan yang kedua teman-teman adalah pertemuan dengan Google Health. Teman-teman ketahui bahwa selama pandemi kita sadari benar resiko besar yang terkait dengan tingginya komorbiditas di Indonesia. Dan upaya untuk menyembuhkan tentunya sangat penting namun upaya preventif juga tidak kalah penting artinya. Oleh karena itu Indonesia dalam hal ini Piofarma menjajaki kerjasama dengan Google Health. Dari penjajakan ini kemarin telah ditanda tangani dua buah MOU sebagai bagian upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui solusi teknologi digital. Itu yang pertama dan MOU yang kedua adalah untuk mendukung konsep digital and wellness partner pada 20-50 apotek milik BUMN di Indonesia. Nanti detailnya juga akan disampaikan oleh Pak Wamen. Pertemuan ketiga sebenarnya ini bukan pertemuan tetapi di sela-sela pertemuan tersebut saya juga berkesempatan untuk secara resmi meresmikan renovasi gedung KJRI Los Angeles. Dekadakan pemuatan infrastruktur diplomasi adalah salah satu prioritas politik luar negeri. Ini menjadi aspek pendukung mesin diplomasi agar dapat berjalan lebih cepat, memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Selain itu infrastruktur diplomasi juga penting untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia serta memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih optimal dan mempresentasikan wajah Indonesia di luar negeri. Untuk itu kami semua tembira karena renovasi gedung kantor KJRI Los Angeles dengan status hak milik seluas kurang lebih 5.605 meter tersegi telah selesai dilakukan. Renovasi dilakukan karena kondisi gedung sebelumnya sudah banyak sekali mengalami kerusakan. Gedung tersebut dibeli oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1981. Dan setelah dari Los Angeles, Pak Wamen Biru MN, Pak Wamen Kes, dan Bimirut Bio Farma juga bertemu dengan perusahaan Akdurus. Dan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah saya lakukan di Washington D.C. Agustus yang lalu untuk menjajahkan lebih lanjut potensi kerjasama pengembangan vaksin berbasis MRME. Nanti Pak Wamen BUMN dan Wamen Kes akan menjelaskan lebih lanjut. Terkadang izinkan saya beranjak ke hasil pertemuan di Houston. Pertama adalah pertemuan dengan Baylor College of Medicine. Ini adalah pertemuan kedua saya dengan Baylor setelah pertemuan pertama di awal Akustus 2021. Seperti mana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tengah terjadi kerjasama atau kerjasama sedang terjadi antara Bio Farma dengan Baylor untuk mengembangkan seed vaksin dengan platform protein re-kombinan. Kerjasama saat ini sudah memasuki tahap uji praklinis dan segera dilanjutkan dengan tahap uji klinis yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2022. Terutunya nanti Pak Wamen yang akan dapat menjelaskan mengenai masalah ini. Dan kerjasama ini dilakukan untuk sekali lagi mendukung ketahanan kesehatan Indonesia. Nah di dalam pertemuan tadi telah dilakukan penanda tanganan dua kerjasama. Yang pertama adalah Amendment Agreement Bio Farma BNC dengan menambahkan kerjasama pengembangan seed vaksin untuk multivarian COVID-19 termasuk di dalamnya varian Delta. Dan yang kedua adalah MOU mengenai strategic partnership yang tentunya akan memperkaya, memperkuat strategi, kerjasama yang strategis beyond COVID-19 termasuk misalnya mencakup internship atau pemagangan, memagangkan tim kita di Baylor ini. Dan teman-teman di Houston, acara saya bersama dengan Pak Wamen adalah untuk melakukan pertemuan dengan Exxon Mobil dan akan menyaksikan penanda tanganan kerjasama antara Pertamina dengan Exxon Mobil. Jadi itulah teman-teman yang pertemuan-pertemuan yang kita lakukan baik di Los Angeles dan Houston. Khusus untuk Exxon Mobil dan Pertamina ini tentunya merupakan salah satu wujud kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian BUMN untuk mendukung BUMN Go Global yang intinya mendukung kerjasama BUMN dengan dunia luar termasuk investasi ke luar yang sifatnya strategis. Kerjasama ini memiliki arti penting terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan NC dalam negeri dan mendukung pembangunan ketahanan energi nasional. Dan kerjasama ini antara Exxon Mobil dengan Pertamina diharapkan dapat mendorong hilirisasi dan pemanfaatan teknologi pemrosesan bagi Pertamina untuk meningkatkan produksi, refinery dan petrokimia serta memperluas akses pasar produk turunan migas yang bernilai tambah. Peluang kerjasama penurunan emisi dan transisi energi Indonesia melalui teknologi hijau seperti carbon capture dan upaya detarbonisasi lainnya juga dibahas. Dan tentunya pembahasan ini akan kita lanjutkan pada saat kita melakukan atau menghadiri pertemuan COP26 di Glasgow pada akhir bulan depan, kalau tidak salah. Dan kita berharap tentunya MOU antara Pertamina dan Exxon Mobil ini dapat segera diimplementasikan. Nah teman-teman, setelah semua perjalanan Los Angeles dan Houston, malam ini juga saya akan berangkat ke New York untuk menghadiri rangkaian pertemuan sidang umum PBB ke-76 dan tentunya dari waktu ke waktu rekan-rekan media saya akan sampaikan brief hasil berbagai pertemuan di New York. Sekarang saya mengundang Pak Wamen Satu PUMN kemudian Pak Wamen Kes untuk menambahkan dan memperkaya informasi kepada rekan-rekan kuartawan. Dipersilakan, terima kasih. Terima kasih Ibu Menlu, selamat siang dan mungkin tadi sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu mengenai pertemuan yang dilaksanakan di Los Angeles kemarin dan hari ini di Houston, Texas. Tetapi memang menurut kami di Kementerian BUMN bahwa kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan Kementerian BUMN dalam hal ini memang betul-betul sangat strategis dan penting dalam hal meningkatkan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemandirian di bidang kesehatan dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Menlu bahwa hari ini kita melakukan pertemuan dengan Weiner College of Medicine di mana sebelumnya Biopharma sebagai salah satu BUMN sudah melakukan pengembangan seed vaksin untuk merupakan respons dari COVID-19. Kita berharap tentunya dengan pengembangan seed vaksin yang pada saat ini sedang menjalankan proses pre-clinical trial dan diharapkan nanti di tahun 2022 sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa Indonesia sudah bisa memiliki vaksin COVID-19 yang diproduksi di dalam negeri. Dan ini tentunya merupakan satu respons yang sangat strategis bagaimana Indonesia bisa memiliki vaksin yang di Indonesia sendiri. Tentunya yang lain yang juga ditandatangani dengan Weiner College of Medicine hari ini bagaimana kita melakukan pengembangan kerjasama yang lebih strategis dalam bentuk internship, dalam bentuk pertukaran informasi termasuk juga bagaimana kita bisa melakukan pengembangan vaksin ini yang saat ini memang baru di vaksinnya. Kemudian nanti tentunya Indonesia perlu mengembangkan formula dan juga drug substance yang nanti kita harapkan ke semuanya ini akan bisa diproduksi di Indonesia dan tentunya akan memberikan value kepada Indonesia juga. Kemarin kita melakukan ketemuan dengan Dinovaks seperti yang sampaikan oleh Bungendu tadi yang mana Dinovaks merupakan produsen ajupan yang terbaik di dunia dan kita berharap bahwa dengan keberadaan ajupan yang kita datangkan ini tentunya akan meningkatkan kualitas dan juga emergency dan juga memberikan respons yang lebih baik dalam hal Indonesia nanti akan melakukan produksi vaksin sendiri dan juga kita melakukan eksplorasi bagaimana kita bisa melakukan pengembangan vaksin-vaksin lainnya. Kemudian juga kita melakukan pengetahanan dengan Google Health di mana sebelumnya kita sudah memiliki kerjasama untuk bisa melakukan pengembangan daripada data yang lebih baik untuk masalah kesehatan di Indonesia tentunya dengan menjaga betul-betul privacy yang ada dan ini juga ke depannya bagaimana kita bisa Google sebagai salah satu perusahaan teknologi dengan kemampuan artificial intelligence yang baik untuk bisa melakukan pengembangan daripada preventive medication. Karena kita tahu sendiri seperti yang saya sampaikan oleh Ibu Mendu komodilitas sebagai salah dua jenis penyakit seperti misalnya diabetes dan juga penyakit jantung tentunya adalah jenis-jenis penyakit yang kita harapkan bisa diperbaiki kualitas daripada penanganan dan juga pelayanan kesehatannya dengan perbaikan daripada kemampuan kita untuk melakukan perbaikan lifestyle daripada para pasien yang memang menerima penyakit-penyakit tersebut. Dan juga hari ini nanti kita akan meneritangani perjanjian kerjasama antara Pertamina dan Exxon Mobil dan ini juga tentunya merupakan salah satu kerjasama yang kita harapkan bisa meningkatkan ketahanan energi sebagai salah satu sektor yang tentunya sangat strategis buat kita dan kita tentunya dalam hal ini yang hari ini bisa ditangani adalah perjanjian kerjasama dari hilirisasi dan juga pemanfaatan teknologi termasuk juga pengembangan infrastruktur untuk memastikan bahwa energi di Indonesia akan memiliki akses infrastruktur yang lebih baik khususnya dalam hal hilirisasi daripada energi tersebut Nah kita sebelumnya juga tentunya memiliki beberapa kerjasama yang sangat strategis dengan Exxon Mobil khususnya dalam hal pengembangan lapangan-lampakan di akstrim Nah kita berharap bahwa adanya penerbangan kerjasama di downstream ataupun di hilirisasi energi ini akan melengkapi kerjasama yang ada antara Pertamina dengan Exxon Mobil sebagai perusahaan energi terbesar di dunia saat ini Mungkin itu yang kami sampaikan Terima kasih Bu Mendu atas supportnya dan depannya kita akan terus menggali kerjasama-kerjasama yang lebih dalam lain Terima kasih Pak Pahala Sekarang saya persilahkan Pak Uwaman Kastropodan Terima kasih Bu Mendu Melangkapi dari hasil kunjungan bersama dengan Bu Mendu dan Pak Wakil Menteri BUMN Kami sudah melakukan senangkan kunjungan bilateral Yang pertama kami melakukan kunjungan bilateral Ketemuan bilateral dengan Wakil Menteri Kesehatan Amerika Di situ kita melakukan beberapa macam kebicaraan penting Antara lain untuk mengenai vaksin Mengenai resiliensi kesehatan di Indonesia Mengenai keterbukaan akses untuk melakukan kerjasama Baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan Untuk menciptakan kredit standar dokter di Indonesia Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan CDC Satu badan yang mengolah penyakit infeksi di Amerika Dan kita akan melakukan kerjasama di bidang surveillance Untuk penyakit-penyakit yang penting Di samping penyakit COVID Kemudian kami juga melakukan kunjungan Pertemuan bilateral dengan NIH Di mana dengan program NIH ini Kita meneruskan beberapa proyek yang sudah dilakukan sebelumnya Sama dalam hal tuberkulosis Kemudian penyakit-penyakit infeksi Dan berbagai bahan penyakit yang memang secara surveillance Masih menjadi kendala di Indonesia Pertemuan tersebut sangat positif sekali Membuka komunikasi yang lebih luas antara Indonesia dan Amerika Yang mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik Dari Boston interdisi kami bergerak ke Boston Di Boston kami melakukan pertemuan dengan Boston Medical University Dan kami melakukan negosiasi untuk melakukan persepatan untuk dokter-dokter di Indonesia Agar bisa melakukan sembunyikan di Boston Medical School di Boston Kami juga melakukan serangan kegiatan untuk melakukan upgrade rumah sakit Dalam hal ini kami melakukan pertemuan bilateral dengan Children's Hospital di Boston Boston Children's Hospital merupakan salah satu pusat tunjukan terbaik di dunia Untuk penyakit anak dan kami melakukan kegiatan kegiatan pertemuan Untuk melakukan akselerasi agar dokter-dokter di Indonesia Perawat di Indonesia bisa melakukan magam di Boston Children's Hospital Kemudian hari ini, selain pertemuan yang kami berhasil hadiri Dalam rangka penandatanganan antara graduate medical pharmaceutical company Dengan pemerintah Indonesia Kami akan melakukan kunjungan juga pertemuan bilateral dengan MD Anderson Hospital MD Anderson Hospital adalah salah satu pusat pangkal terbaik di dunia Dan mereka akan menengarakan networking cancer di Indonesia Dengan bantuan teknis dari MD Anderson Hospital Menurutnya pertemuan-pertengahan pertemuan ini bisa melengkapi kerjasama kita Baik secara bilateral maupun secara bersama-sama Lintas kementerian dan negeri, lintas kementerian dan lembaga Sehingga kita bisa mendapatkan hasil maksimal di duniaan serta peserta Lintas ini mengajarkan kita untuk melakukan reksesiansi Melakukan penguatan di bidang kesehatan Dan kita akan mandi di masyarakat Terima kasih Oke baik teman-teman, terima kasih Jaga kesehatan selalu